Al-Fatihah Pertama adalah Islam adalah satu-satunya agama Yang nama Tuhannya langsung disebut dalam kitab sucinya Tidak ada agama lain yang nama Tuhannya disebut langsung dalam kitab sucinya Jadi Allah memperkenalkan diri dalam Al-Quran Islam juga satu-satunya agama Dimana nama agamanya juga tersebut langsung dalam kitab sucinya Ini tidak dimiliki oleh agama lain Biasanya agama-agama lain dinisbahkan kepada nama pembawanya Atau tempat asal agama itu Islam juga satu-satunya agama Yang menjadi model hidup bagi semua umatnya Dari dulu hingga sekarang Mempunyai bahasa-bahasa global Universal Setiap muslim dimanapun Dia berasal, dia mempunyai cara Mengucapkan salam yang sama Tidak diterjemahkan Dia mempunyai istilah-istilah baku, sholat, wudhu Yang semuanya juga langsung memahaminya Dia mempunyai gaya hidup yang satu, yang sama, universal Seperti misalnya Toharoh Bersuci Terus Makanan halal Makanan haram Batasan awrot Dan seterusnya Islam juga satu-satunya agama Yang cara ibadahnya Sama dari dulu sampai sekarang Dimanapun berada Sholatnya sama Jumlah rokaatnya sama Meskipun beragam madhab Selama dia Islam yang benar Dia akan sama Kita juga akur Dengan semua Umat Islam Ketika kita misalnya Berada di masjid Di bandara Di terminal Waktu sholat masuk Ada orang yang menjadi imam Kita langsung bisa mengikuti Tanpa menanyakan dulu Itu imamnya madhab apa Itu ormasnya apa Kenapa? Karena Inilah Islam sebagai agama wahyu Selain agama Islam adalah Satu Peradaban Agama yang Menumbuh kembangkan peradaban Yang menjadi rohmat Bagi alam semesta Yang disebut alam semesta itu Segala sesuatu selain Allah Itu alam semesta Makanya dalam surat Ibrahim Ayat 24 sampai 25 Disebutkan Alam taruh Alam taruh Tidakkah kamu Melihat Tidaklah kamu berpikir Kaifadurabawahu Masalan kalimatan Toyibah Bagaimana Allah Memberikan Perumpamaan Kalimatan Kalimat Toyibah Kalimat yang baik Agama yang baik Atau Kalimat syahadat Kalimat tawhid Itu seperti Pohon yang baik Jadi Islam itu Ajaran Islam itu Ajaran tawhid Itu diumpamakan Dipermisalkan oleh Allah Sebagai Pohon yang baik Baik apanya Baik rupanya Baik Baunya Baik buahnya Dan baik manfaatnya Asluha sabitun Wa far'uha fissama Akarnya Menghunjang Permanen Tidak mudah Goyah Tidak mudah Tumbang Wa far'uha fissama Tetapi Cabang-cabangnya Menjulang tinggi Keangkasa Inilah peradaban Islam Inilah agama yang Menumbuh kembangkan Sebuah peradaban Tukti ukulahakulahin Peradaban Islam itu Senantiasa Memberikan Manfaat Memberikan Buahnya Setiap saat Bi'ithni robbiha Dengan seizin Tuhannya Dan demikianlah Allah Memberikan perubamaan itu Kepada manusia Semoga dengan itu Dia bisa mengambil pelajaran Jadi Pertanyaannya Sekarang Kenapa harus Pandangan hidup Cara pandang Seorang Muslim Ini adalah Akhidah Cara berfikirnya Cara pandang itu Berarti dasar Mengarungi kehidupan Memanfaatkan umur Melihat realitas Ini semuanya Harus Sesuai dengan Ajaran Islam Sebab Ketika Seseorang Seorang Muslim Salah Memandang Cara pandangnya salah Dalam menyikapi sesuatu Maka itu akan fatal Kita lihat Misalnya Ada seorang Muslim Masih saudara kita juga Karena tidak mempunyai Cara pandang yang betul Maka Dia mengatakan Seperti ini Ketakutan terhadap Ateisme Menunjukkan Ketidakpercayaan Terhadap Iman kita Apa iya Iman kita Akan luntur Gara-gara Bersinggungan Dengan ateisme Jadi Maksudnya ini Kenapa sih Ribut-ribut Dengan komunisme PKI Dan seterusnya Biarin saja lah Kalau mau Berkembang Berkembang saja Dia juga Menyai hak Hidup Ham yang sama Sebagai manusia Kalau kita Seorang Muslim Yang kuat Akidahnya Maka kita Tidak akan Luntur Keimanan kita Tidak akan Menjadi murtad Gara-gara Ada PKI Jadi biarlah Tidak apa-apa Terus dia Mengatakan lagi Tiap hari Ini seorang Muslim Di Australia Di Melbourne Tiap hari Saya bekerja Dengan banyak Orang ateis Yang menjaga moral Dan etika Yang cukup tinggi Saya Justru Banyak belajar Dari mereka Bukan dari mereka Yang bersorban Insya Allah Saya masih Muslim Mana yang lebih baik Menjadi orang bermoral Atau religius Ini kan sangat Mengelirukan Bapak Ibu Kalau Bapak Begini kan Agak bingung Menghadapinya Ini gimana Orang berpikiran Kita tahu Ini salah Tapi Salahnya Dimana Inilah yang disebut Dengan akidah Karena ini prinsip Meskipun Dia puasa Rutin Sholatnya Gak pernah telat Dan seterusnya Tapi kalau Munya cara pandang Seperti ini Kacau Kita lihat Misalnya Inilah Cara-cara Orang sekuler Mengkerdilkan Peran agama Dalam kehidupan Dalam struktur Masyarakat Dalam struktur Bernegara Jadi Yang penting Iman Iman kita kuat Terserah Mau apa Mau ada prostitusi Ada perjudian Yang penting Kita rajin ke masjid Ini adalah Orang egois Seorang muslim Itu Mempunyai Dua Kewajiban Ya Murbil Maruf Amar Maruf Dan Nahi Mungkar Mengajak Kepada Kebaikan Dan Mencegah Dari Kemungkaran Jadi Bukan Soleh Pribadi Saja Ketika dia Soleh Dia harus Mensolehkan Keluarganya Ketika Mensolehkan Keluarganya Dia juga Mempunyai Tanggung jawab Lagi Terus Masyarakatnya Persekitarannya Dan seterusnya Nah Untuk itu Segala Kemungkaran Kemungkaran Yang bisa Merusak Kehidupan Sosial Harus Dicegah Nah Pertanyaan Seperti ini Ini kan Jahat sekali Mana yang Lebih Baik Pemimpin Muslim Yang Koruk Atau Pemimpin Kafir Yang Adil Yang Dari Islam Dicari Contoh Terjelek Yang Dari Kafir Dicari Contoh Yang Menurutnya Dia baik Ini Sama Saja Sebenarnya Nah Orang Bermoral Kalau Dia Beragama Kalau Dia Religius Maka Kebaikannya Akan Bertambah Sebab Arti Moral Dalam Sudut Pandang Orang Yang Tidak Beragama Itu Berbeda Dari Sudut Pandang Orang Yang Beragama Khususnya Islam Orang Bermoral Yang penting Membantu Orang Lain Entah Itu Niatnya Bagaimana Orang Bermoral Dalam Pandangan Sipuler Yang penting Tidak Mengganggu Dan Merugikan Orang Lain Baik Buruk Tidak Ada Hubungannya Dengan Dosa Dan Pahala Baik Buruk Itu Yang Penting Saya Bisa Membantu Orang Lain Tidak Merugikan Tidak Membuat Mereka Marah Sudah Selesai Makanya Nanti Hukum Yang Dibuat Oleh Masyarakat Sekuler Itu Dikosongkan Dari Pahala Dan Dosa Seorang Bisa Bisa Dianggap Jahat Kalau Dia Merugikan Orang Lain Judi Itu Jahat Tidak Dalam Masyarakat Sekuler Tidak Jahat Minuman Keras Itu Jahat Tidak Tidak Jadi Tidak Perlu Dihukum Dia Hukum Kalau Dia Minum Homer Minuman Keras Itu Waktu Nyetir Itu Bisa Dicabut Simnya Tapi Kalau Selain Nyetir Tidak Ada Masalah Prostitusi Tidak Dihukum Selama Dia Membayar Pajak Selama Terjadi Antarodin By Choice Saling Rido Rido Birido Tetapi Dalam Masyarakat Islam Ini semuanya Dianggap Jahat Kenapa Meskipun Tidak Merugikan Tapi Perbuatan Ini Tidak Baik Sama Tuhannya Tidak Beradab Pada Tuhannya Karena Melanggar Perintah Tuhannya Makanya Dalam Masyarakat Sekuler Itu Tuhan Tidak Berdaulat Kedaulatan Tuhan Dikudeta Diganti Kedaulatan Rakyat Kedaulatan Rakyat Itu Diwakili oleh Parlemen Maka Hukum Diciptakan oleh Public Reason Akal Publik Tuntunan Tuhan Bagaimana Kitab Fusi Bagaimana Itu Masalah Private Masalah Pribadi Jangan Membawa Agama Dalam Ruang Publik Nah Inilah Yang disebut Dengan Masalah Akidah Dalam Islam Ini Tantangan Kontemporer Kita Lihat Lagi Ini Contohnya Yang Lebih Mudah Lagi Ada Seorang Ahli Tahajud Muslim Jelas Setiap Ahli Tahajud Tetapi Dia Maksis Komunis Dia Mengakui Sistem Komunisme Itu Paling Tepat Dia Getol Puasa Tapi Mendukung Sekularisme Memisahkan Agama Dan Politik Memisahkan Agama Dan Negara Ini Urusan Agama Sendiri Ini Urusan Politik Sendiri Ini Urusan Bisnis Sendiri Jadi Kalau Berbisnis Dia Tidak Membawa Agamanya Nah Itulah Yang disebut Sekular Percaya Rukun Iman Tetapi Juga Meyakini Semua Agama Sama Sama Benarnya Sama Sama Meyakini Tuhan Yang Sama Sama Masuk Surga Yang Sama Ya Gak Bisa Ini Syirik Modern Memahami Tauhid Tapi Pola Pikirnya Tidak Tauhidi Tidak Integral Tidak Menyeluruh Agama Hanya Di Dianggap Dipandang Sebagai Ritual Ibadah Saja Tapi Anehnya Orang 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 Yang Ini Yang Bukan Sekedar Sekuler Tapi Sudah Jahat Fobia Terhadap Islam Fobia Terhadap Agama Nanti Giliran Indonesia Masuk Kepada Juara Satu Atau Juara Lima Terbesar Dalam Korupsi Menyalahkan Agama Ini Indonesia Muslim Terbesar Tetapi Korupsinya Juga Lima Terbesar Masjid Masjid Ramai Ceramah Ramai Tapi Korupsinya Juga Tinggi Jalan Jalan Kotor Tidak Disiplin Antrinya Dan seterusnya Buang Sampah Sembarangan Giliran Negatif Negatif Islam Dibawa Bawa Tapi Giliran Membuat Kebijakan Islamnya Ditinggalkan Dicampakkan Ini Fobia Orang-orang Seperti Ini Imannya Islamnya Tidak Didukung Oleh Akalnya Meskipun Dia Profesor Meskipun Dia Doktor Ilmunya Tidak Menambah Imannya Karena Memandang Islam Itu Hanya Sebatas Ritual Ibadah Nah Ini Masalah Kita Kita Lihat Lagi Perang Media Fobia Terhadap Islam Itu Disuarakan Oleh Elit-elit Politik Pejabat-pejabat Negara Dewasa Ini Melakukan Provokasi-provokasi Kegaduan-kegaduan Misalnya Situs Islam Lebih berbahaya Dari situs Purno Pemblokiran 22 Situs Islam Meskipun Kita tidak Tidak Bisa Menampil Fakta Bahwasannya Beberapa Situs Islam Itu Sangat ekstrim Dalam Memahami Kitab suci Ajaran Islam Tapi Tapi apa Ia Seperti itu Semuanya Kemudian Langsung Dikatakan Perang Terhadap Situs Islam Ini Adalah Provokasi Jadi Jangan Sampai Kita Terpancing Arahnya Arahnya Kemana Arahnya Jelas Pengen Menciptakan Masyarakat Yang Bebas Nilai Bebas Agama Masyarakat Sekular Kita Lihat Misalnya Sebuah Artikel Dalam Jurnal Ini Wawancara Ini Contoh Misalnya Pengen Mengugat Kedaulatan Allah Yang Mengatur Gaya Hidup Manusia Dalam Memilih Jodoh Jodoh Itu Beda Jenis Kelamin Satu Agama Tapi Ini Meskipun Berjilbak Dia Mengatakan Seorang Profesor Ini Mengatakan Allah Hanya Melihat Takwa Bukan Orientasi Seksual Manusia Yang Penting Fasta Bikul Khairor Ada Lagi Fakultas Syariah Di YIN Semarang Misalnya Membuat Buku Yang Seperti Ini Fakultas Syariah Tapi Merusak Syariah Ada Ada Lagi Misalnya Kampanye Orang-orang Feminis Di Bundaran HI Ketika Terjadi Pemerkosaan Diangkot Kemudian Waktu itu Gubernurnya Fauzi Bowo Menghimbau Agar Masyarakat Tidak Mengumbar Aurod Tidak Berbakaian Minim Peminis Ini Langsung Demo Dengan Pernyataan Mendemo Pernyataan Gubernur Tadi Dan Mengatakan Bukan Rok kami Yang Salah Tapi Otak Kalian Yang Mini Ini Justru Negara Mendukung Hal-hal Seperti Ini Tidak Ada Ketegasan Bahkan Seorang Yang Kononnya Mengaku Kiai Ini Empat Tahun Yang Lalu Sekarang Sudah Semakin Terkenal Nyanyian Perdamaian Natal Kebangsaan Ini Ditayu Inilah Contoh Misalnya Studi Islam Tanpa Islam Kajian Islam Tanpa Islam Termasuk Misalnya Di Yogyakarta Seorang Mahasiswa S2 Menghina Islam Tidak Dihukum Malah Diberi Gelar S2 MAG Master Agama Mengugat Potentisitas Suami Tuhan Mengugat Keaslian Al-Quran Terus Ini Karya Ini Dilombakan Juga Di Departemen Agama Dan Menang Karya Dosen Muda Terbaik Ini kan Sudah Tantangan Pembusukan Betul Kemudian Dia Buat Yang S3 Wahyu Sebagai Pesan Tuhan Pesan Otentik Tuhan Masih Memuat Keseluruhan Pesan Tuhan Masih 100% Pesan Tuhan Tetapi Al-Quran Sebagai Wujud Konkret Pesan Tuhan Dalam Bentuk Bahasa Arab Oral Memuat Kira-kira Sekitar 50% Pesan Pesan Tuhan Jadi Pesan Tuhan Yang Masih Asli 100% Kandungannya Ketika Masih Di Lauh Mahfud Ketika Berbentuk Al-Quran Masih Diterima Sebagai Tradisi Lisan Nah Itu Sudah Berkurang 50% Dan Berkurang Lagi 70% Ketika Tertulis Jadi Menurut Dia Quran Kita Yang Sudah Tertulis Yang Kita Baca Ini Kandungan Keaslian Firman Pesan Tuhannya Hanya 30% Ini Dikasih Gelar Doktor Terus Di Universitas Yang Sama Di Yogyakarta Ini Membuat Buku Juga Didanai Oleh FF Code Foundation Membina Keluarga Sakinah Warohma Judulnya Bagus Bagus Menarik Tapi Kita Lihat Isinya Dia Sangat Menyesalkan Kenapa Ibadah Itu Harus Dipisahkan Tata Caranya Kenapa Perempuan Harus Di Belakang Kenapa Perempuan Tidak Boleh Menjadi Imam Tidak Boleh Adhan Tidak Boleh Khutbah Menjadi Khotib Ini Adalah Diskriminasi Terhadap Perempuan Buku Semacam Ini Dijadikan Terujukan Untuk Tiga Mata Gulia Ulum Hadis Hadis Dan Ilmu Da'wah Bagaimana Mahasiswa Yang ingin Belajar Serius Mempelajari Islam Akhirnya Tujuannya Hanya Mencetak Pengamat Islam Karena Biar Biar Dikatakan Moderat Dia Harus Kritik Mengkritik Agamanya Inilah Inilah Yang kita Sebut Studi Islam Tanpa Islam Tanpa Ruh Tujuannya Bukan Menjadi Ulama Bukan Menjadi Orang Baik Atau Membela Agamanya Dan Menjadikan Agamanya Sebagai Panduan Hidupnya Tapi Hanya Menjadikan Dia Sebagai Pengamat Islam Seperti Outsider Seperti Orang Kafir Memelihat Islam Ini Lagi Misalnya Di Jakarta Kuliah Di Pasca Sarjana Ini Seorang Profesor Ada Rekamannya Ada Transkrip Dan Kita Ringkas Mengatakan Sebagai Berikut Kebenaran Agama Adalah Palsu Agama Untuk Orang Budoh Dan Thomas Alva Edison Pun Masuk Surga Meskipun Dia Bukan Muslim Karena Dia Sudah Membuat Listrik Lampu Maka Dia Mendapatkan Haknya Seperti Yang Dikatakan Oleh Rasulullah Disabdakan Ida Matab Adam In Kota Amal Luhu Ilamin Dia Mendapatkan Aw Ilmin Yuntafa Bihi Buda Sokrates Juga Nabi Rukun Iman Cukup Dua Ngapain Banyak Banyak Pertaya Pada Allah Dan Hari Kiamat Selesai Hadis Hadis Itu Membuat Kita Bingung Tapi Giliran Untuk Memasukkan Thomas Alva Edison Dia Pakai Hadis Bersyukur Pada Iblis Karena Dengan Iblis Masjid Masjid Penuh Masyarakat Sekitar Galaksi Ke Adikro Ini Karena Ada Iblis Maka Kita Bersyukurnya Pada Iblis Di Bulat Balik Tidak Pernah Ada Isra Mi'raj Nabi Juga Keliru Lebih Mengutamakan Agama Daripada Akal Adalah Kafir Siapa Saja Yang Melakukan Kebaikan Yang Bermoral Itu Adalah Islam Jadi Tidak Harus Bersahadah Jadi Untuk Sesat Pun Bayar Ini Mahasiswa S2 Untuk Sesat Pun Bayar Dan Harus Menulis Tugas Nanti Tugas Diuji Nah Itulah Makanya Ini Waktu Masih Ada Jil Dulu Anak Anak Jil Itu Bagus Sekali Walau Salah Tuhan Akan Memaafkan Tidak Masalah Jika Orang Mau Pindah Agama Kisah Dalam Al-Quran Itu Umumnya Kisah Fiktif Ini Contohnya Ada Lagi Misalnya Tafsir Inklusif Makna Islam Disini Disebutkan Singkat Saja Karena Itu Dalam Dalam Kontek Al-Islam Ini Termasuk Agama Agama Semetik Yang Bersumber Dari Ibrahim Karena Itu Berdasarkan Hasil Kajian Dalam Buku Ini Dari Berbagai Ayat Al-Quran Maka Pada Hakikatnya Setiap Agama Tidak Setiap Agama Bisa Dikatakan Al-Islam Tuduk Patuh Ini Ini Bukan Hanya Salah Pemeluk Agama Agama Lain Pun Tidak Suka Dikatakan Misalnya Ada Orang Kristen Yang Baik Dikatakan Anda Sangat Islami Ya Tidak Mau Seorang Hindu Yang Baik Suka Menolong Terus Dikatakan Anda Seorang Islami Banget Tidak Mau Ini Contoh Pengen Toleran Pengen Terbuka Tapi Terlalu Terbuka Sehingga Kelihatan Aurotnya Dan Masuk Angin Ada Lagi Buku Yang Mengatakan Ini Yang Disebut Polalisme Agama Yang Diharamkan Sampai Disini Sejatinya Pengelitian Islam Harus Dipahami Dalam Makna Generiknya Yaitu Sikap Pasrah Dan Tunduk Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dalam Hal Ini Tidaklah Terlalu Tepat Jika Islam Dibatasi Hanya Untuk Agama Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Ini Yang Disebut Dengan Syirik Modern Meromba Tauhid Gaya Gaya Liberal Ini Kebetulan Saya Juga Pernah Berdiskusi Berdiskusi Langsung Dengan Salah Satu Tokoh Liberal Waktu Di Monash Di Melbourne Ketika Setelah Selesai Giliran Kita Utarakan Kita Hanya Pengen Kita Hanya Pengen Klarifikasi Saja Sebenarnya Kita Sudah Sudah Tahu Dijawab Atau Tidak Jawab Itu Bukan Masalah Tapi Yang Yang Penting Audien Yang Hadir Disini Tahu Semuanya Siapa Dia Kita Bisa Memperkenalkan Orang Itu Kepada Audien Yang Terima Terima kasih. 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 Terima kasih.